Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat semua Guru-guru hebat dimanapun berada Kawan-kawan di seluruh Indonesia Pada kesempatan ini kembali saya akan berbagi pengalaman Dari hasil perkulian saya yang saya ikuti Di kuliah online MGM Pada kali ini akan saya bagikan Topik perkulian saya yang keempat level 2 Atau pertemuan yang ke-12 Kali ini kita akan membahas tentang Pribadi guru yang tumbuh dan berkontribusi Nah bagi anda yang guru betulan Kita guru sesungguhnya yang ingin dicintai Dan ingin disayangi oleh murid-muridnya Setidaknya berusaha untuk bisa baik Dan yang terbaik Dan bisa menjadi guru yang sesungguhan Maka sahabat-sahabat semua Perlu untuk menyimak dan mengetahui Apa yang akan beliau sampaikan Pemateri pada malam ini adalah Pada kesempatan video saya kali ini Adalah Bang Ukim Kamarudin Bang Ukim Kamarudin Nah jadi Beliau ini adalah Salah satu trainer juga ya Jadi Bapak Ukim Kamarudin ini Lahir di Bogor 21 Agustus 1968 Dan beliau telah menjadi guru Sejak tahun 1994 Dan sempat juga mendapat kepercayaan Sebagai kepala sekolah di SMP Lab School Kebayoran di tahun 2009 Nah jadi beliau menulis beberapa harian Dari majalah ibu kota Yang meraih terbaik kedua Lomba review buku perpustakaan Kompas 2004 Kemudian beliau ini Juga menjadi narasumber resensi buku Dalam acara Pustaka-pustaka di Jakarta Niau FM Sejak tahun 2002 Sampai 2004 Nah kemudian juga beliau Menjadi narasumber pendidikan Di Pro 1 FM Melalui rubrik Analik Apa namanya rubrik Analik Tha ya Dan menjadi trainer Motivator Motivasi Pembelajaran Untuk para guru Urang tua Dan siswa Nah jadi beliau ini juga Menulis buku Bersama Aris Ahmad Jaya Yakni Indurpen ya Teacher Indurpen Teacher Pendidik Bahagia Dimanapun Kapanpun Dan dalam kondisi apapun Nah itu yang Buku yang beliau tulis Ya Oke sahabat-sahabat Langsung saja kita Simak ya Apa yang Akan beliau Sampaikan Sahabat-sahabat Kita dengarkan Rekaman suara beliau Beserta slide Yang akan beliau Bagikan Di kesempatan kali ini Oke mudah-mudahan Bermanfaat Ya Kita simak Satu persatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya memperkenalkan diri Nama saya Hukim Kumarudin Saya guru SMP Lab School Kepayoran Saya diajak oleh Bapak Aris Ahmad Jaya Mister Sugis di Indonesia Untuk Bersama-sama beripak Berkontribusi Dalam kegiatan ini Dan saya memilih Pribadi guru yang tumbuh Dan berkontribusi Pribadi guru yang tumbuh Berarti yang mengalami Proses pertumbuhan Dan menyempatkan diri Untuk berimpak Untuk berkontribusi Kepada masyarakat Indonesia Ada tiga hal Yang dialami oleh seorang guru Yang pertama Terkait dengan diri Terutama jiwanya Yang kedua Terkait dengan Lingkungan Yang ada Di sekelilingnya Setelah itu Dia mengalami Pertumbuhan Perkembangan Karena dirinya Merasa terpanggil Kita akan memupas Kita akan memupas Tiga hal tersebut Dalam kesempatan Yang sangat singkat ini Yang pertama Guru Akan tumbuh Dan mampu Berkontribusi Karena guru tersebut Adalah guru Yang berpengalaman Jangan berpikir Jangan berpikir Jangan berpikir Ada Salah seorang Teman guru Yang Baru satu hari Mengajar Tidak menyebut dirinya Sebagai guru pengalaman Sebab Bukan Bukan lamanya Seseorang Berpengalaman Bukan Dalam arti Secara Apa namanya Kuantitas Tetapi Guru berpengalaman Di sini adalah Secara Kualitas Yang lebih Dipentingkan Jika diantara Anda Ada yang baru Menjadi guru Sehari Mendapat Kesempatan Mengajari sebuah tempat Sehari Itu Guru berpengalaman Karena Berpengalaman Sehari Jadi saya menyebutnya Guru memiliki pengalaman Apalagi Guru yang sudah Sepuluh Tahun Mengajar Dua puluh Tahun Mengajar Itu adalah Guru yang Berpengalaman Nah Terkait hal tersebut Karena Ada yang Esensi Dalam Kita Berkesempatan Menyebut Seseorang Itu Guru berpengalaman Atau Guru pengalaman Yaitu Pada Jiwanya Berkesempatan Mengalami Rekonstruksi Dan Mengalami Refleksi Dua hal ini Akan kita bahas Satu persatu Sebagai bagian Penting Dari Kesempatan Bertumbuh Dan Kesempatan Berkontribusi Oke Sahabat Kita lanjut Materi berikutnya Pada Guru Yang Berpengalaman Ada Yang penting Yang terjadi Pada dirinya Yaitu Proses Rekonstruksi Kalau ditanya Sedikit Mungkin Menyampaikan Batasan Yang kita Seperti bersama Yang tentu saja Bukan untuk Dihapal Rekonstruksi Adalah Proses Menyusun Kembali Segenap Pengetahuan Yang Diterima Agar Terinternalisasi Dengan Pengetahuan Dan Pemahaman Sebelumnya Sehingga Menjadi Paradigma Pribadi Pembelajar Yang Saya Maksudkan Di antara Kita Yang Datang Ke Sebuah Tempat Mengajar Di Tempat Tersebut Saya Punya Keyakinan Semua orang Tidak Pernah Datang Dengan Kepala Kosong Setiap Pribadi Guru Sejujurnya Telah Membawa Sesuatu Dalam Pikirannya Memiliki Modal Awal Dan Modal Itu Akan Menyatu Pada Dirinya Dengan Hal-hal Baru Yang Ditemuinya Sebagai Pengetahuan Yang Diterima Akan Menjadi Hal Yang Luar Biasa Jika Terjadi Perpaduan Bahkan Pembauran Atau Hal Yang Sifatnya Disebut Internalisasi Yaitu Kemampuan Menangkap Apa Yang Baru Dengan Mengawinkannya Apa Yang Dimilikinya Sebagai Pengetahuan Baru Dan Itu Hebatnya Menjadi Sebuah Paradigma Pribadi Pembelajar Dia Memaknai Apa Yang Terjadi Dan Menyusunnya Merekonstruksinya Di Dalam Pikirannya Sehingga Menjadi Sesuatu Yang Khas Bagi Dirinya Sesuatu Yang Betul Betul Menjadi Bagian Dari Dirinya Itulah Yang Disebut Internalisasi Maka Jika Kita Mampu Menangkap Segenap Pengetahuan Itu Kita Mampu Menjadikan Hal Yang Baru Itu Menjadi Bagian Dari Kita Pengetahuan Tersebut Atau Pemahaman Tersebut Dan Kemudian Menjadi Hal Yang Khas Yang Menjadi Paradigma Berpikir Kita Menjadi Hal Yang Pribadi Buat Diri Kita Maka Proses Rekonstruksi Sudah Terjadi Pada Tubuh Kita Itu Hal Yang Luar Biasa Yang Dialami Oleh Orang Orang Cerdas Dimanapun Di Dunia Ini Karena Dia Berhasil Merekonstruksi Dirinya Atas Pengetahuan Baru Yang Diminikinya Maka Guru Tersebut Akan Memaknai Detik Per detik Menit Per menit Jam Per jam Hari Per hari Dan Bulan Per bulan Mungkin Tahun Per tahun Karena Selalu Terjadi Rekonstruksi Pada Dirinya Pengetahuan Baru Tidak Akan Pernah Datang Sia-sia Sebaiknya Jika Tidak Terjadi Pengalaman Rekonstruksi Ini Maka Pengetahuan Akan Datang Tapi Pengetahuan Akan Pergi Karena Tidak Sempat Dibalut Diikat Oleh Sebuah Rekonstruksi Oke Sahabat Kita lanjutkan Apa yang akan Beliau Sampaikan Selain Proses Rekonstruksi Hal yang Dasyat Yang hebat Pada diri Manusia Pada Pribadi Guru Yang sedang Kita bicarakan Adalah Proses Refleksi Proses Refleksi Adalah Proses Perenungan Kembali Apa yang Telah Terjadi Atau Apa yang Telah Dilakukan Oleh Seorang Kulut Proses Ini Dilakukan Secara Sadar Dan Rencana Sebagai Sebuah Koreksi Atas Kesalahan Dan Usaha Melakukan Aksi Yang Lebih Baik Dan Bermanfaat Di Menjadi Bagian Penting Yang Dipikirkan Oleh Seorang Guru Ketika Mengalami Proses Hebat Yang disebut Refleksi Seseorang Yang Berpengalaman Sehari Dia Merenung Apa Yang Terjadi Di Hari Ini Di Saat Proses Ini Dia Melakukan Hal Refleksi Sesadar Sadarnya Dan Merencanakan Karena Sadar Bahwa Dia Harus Melakukan Koreksi Atas Kesalahan Hari Ini Ketika Dia Mengajar Dan Itu Untuk Sebuah Tujuan Melakukan Aksi Yang Lebih Baik Ketika Esok Hari Karena Dia Sadar Esok Adalah Momentum Penting Yang Bermanfaat Buat Anak Anak Di Masa Yang Akan Datang Dan Bagi Dirinya Pun Di Masa Yang Akan Datang Maka Jangan Kaget Sebuah Proses Refleksi Ini Akan Mengkayakan Jiwa Akan Mengkayakan Pengetahuan Akan Mengkayakan Pemahaman Mengapa Dirinya Menjadi Guru Mengapa Melakukan Kesempatan Mengajar Subyek Tentang A B C Dan Sebagainya Dengan Kesadaran Yang Seperti Itu Dia Akan Hebat Kenapa Karena Terjadi Perbaikan Dari Hari Ke Hari Dia Mengalami Proses Aksi Yang Dilakukan Hari Ini Direfleksi Di Malam Harinya Untuk Sebuah Aksi Yang Lebih Baik Di Esok Harinya Demikian Aksi Yang Dilakukan Minggu Ini Telah Mengalami Refleksi Dan Berkemungkinan Terjadi Aksi Minggu Depan Yang Lebih Baik Nah Ini Penting Dilakukan Sehingga Orang Pribadi Guru Tersebut Tidak Mengulang Kesalahan Yang Sama Dan Pada Kesempatan Atau Faktor Seperti Inilah Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Sejarah Adalah Guru Yang Paling Baik Atau Pengalaman Ada Guru Yang Paling Baik Benar Karena Di Dalam Tubuhnya Di Dalam Jiwanya Mengalami Apa Yang Terjadi Karena Aksi Dibalut Refleksi Kemudian Dibalut Disiapkan Untuk Aksi Yang Baru Dan Refleksi Lagi Demikian Dari Hari Kehari Dari Sehingga Kalau Ada Orang Yang Dikatakan Sebagai Guru Yang Berpengalaman Ya Dia Mengalami Pertambahan Pengetahuan Karena Rekonstruksi Dan Dia Mengalami Perbaikan Dari Hari Kehari Karena Perbaikan Yang Dialamnya Dalam Sebuah Kesempatan Refleksi Oke Kita Lanjut Pribadi Guru Sebagai Mana Disampaikan Pribadi Guru Sebagai Mana Disampaikan Di Atas Sebaiknya Dirinya Bergabung Dengan Lembaga Yang Berkualitas Lembaga Yang Punya Visi Besar Untuk Kontribusi Pribadi Guru Seperti Itu Sebaiknya Berakiliasi Dengan Lembaga Atau Tempat Mengajar Yang Memungkinkan Dirinya Bisa Mempertahankan Kemampuannya Melakukan Refleksi Dan Melakukan Rekonstruksi Ada Tiga Ciri Lembaga Yang Betul Betul Hebat Karena Dia Adalah Lembaga Yang Mampu Pertahan Dalam Berkontribusi Ada Tiga Ciri Itu Disampaikan Oleh Byron Bench Peneliti Kepemimpinan Yang Bertahun Tahun Mempelajari Kelompok Pelopor Seperti Perusahaan Perusahaan Disney Atau Serbs Atau Mungkin Perusahaan Perusahaan Lain Yang Luar Biasa Hebat Memang Bench Sendiri Merupakan Seorang Yang Luar Biasa Dalam Kepemimpinan Ia Menyebutkan Tiga Ciri Ini Kepada Kita Semua Supaya Kita Secara Sesadar Sadarnya Ada Keinginan Untuk Berafiliasi Dengan Lembaga Yang Menyebabkan Kita Bisa Lebih Tumbuh Kita Bisa Lebih Baik Dalam Hal Memikirkan Orang Lain Karena Pribadi Guru Pada Dasarnya Lebih Banyak Memikirkan Orang Lain Daripada Dirinya Meskipun Nanti Allah Itu Tidak Pernah Salah Maka Perkembangan Pula Yang Terjadi Pada Dirinya Tiga Ciri Lembaga Yang Bertahan Dalam Berkontribusi Itu Satu Lembaga Tersebut Adalah Lembaga Dalam Isi Tuhan Yang Kedua Lembaga Tersebut Komunitasnya Terdiri Terdiri Atas Orang Orang Yang Optimis Daripada Realistis Dan Yang Ketiga Lembaga Tersebut Mengedepankan Aksi Daripada Lebih Banyak Berteori Tiga Tiga Lembaga Maaf Tiga Ciri Dari Lembaga Ini Bisa Nanti Anda Temukan Dalam Keseharian Karena Menariknya Dia Mengedepankan Dulu Tuhan Kemudian Dia Itu Adalah Lembaga Lembaga Yang Optimis Meskipun Tetap Realistis Jadi Orang Itu Dipikirannya Adalah Optimis Tetapi Tetap Berkesadaran Dan Yang Ketiga Adalah Lembaga Yang Daripada Banyak Ngomong Daripada Banyak Berteori Dia Lebih Banyak Berkeinginan Melakukan Sesuatu Itu Mungkin Yang Luar Biasa Dari Lembaga Oke Lanjut Lembaga Dalam Misi Tuhan Kita Kupas Dengan Sung-sung Ciri Pertama Ini Komunitas Percaya Bahwa Diri-diri Mereka Sedang Dalam Misi Tuhan Dalam Kekuasaan Dan Kemurahan Tuhan Dia Berpikir Diluar Kesuksesan Finansial Itu Mereka Percaya Bahwa Mereka Akan Membuat Dunia Tempat Mereka Mengajar Di Sekilingnya Bahkan Mungkin Akan Menyebar Ketempat Tempat Lain Itu Sebagai Tempat Yang Lebih Baik Dia Sangat Percaya Pada Kekuasaan Dan Kemurahan Tuhan Jadi Dia Tidak Terlalu Banyak Berpikir Dia Bakal Dapat Apa Dapat Berapa Karena Motivasi Besarnya Adalah Dia Ingin Agar Di Tempatnya Dia Mengajar Di Sekiling Dari Tempat Dia Mengajar Itu Menjadi Lebih Baik Jadi Yang Dipikirkan Atau Niatnya Adalah Bagaimana Semuanya Itu Demi Tuhan Mungkin Mohon maaf Kalau Dalam Konsep Islam Semuanya Karena Allah Semuanya Untuk Allah Dan Percaya Allah Akan Membuat Lingkungan Tempat Dia Mengajar Dia Tempat Dia Mengabdi Kemudian Akan Menyebar Ketempat Tempat Yang Lebih Besar Dan Berdampak Dari Pikiran Komunitas Yang Sangat Mengedepankan Tuhan Itu Tempat Dirinya Mengajar Lingkungan Dirinya Mengajar Bahkan Tempat Tempat Lain Akan Menjadi Lebih Baik Karena Kekuasaan Dan Kemurahan Tuhan Ciri Yang Kedua Komunitas Tersebut Terdiri Atas Orang Orang Yang Optimis Daripada Realistis Ini Adalah Ciri Orang Orang Besar Bukannya Dia Tidak Realistis Hanya Dia Lebih Optimis Kalau Ditanya Mengapa Demikian Karena Dia Begitu Percaya Akan Kekuasaan Dan Kemurahan Tuhan Maka Dia Lebih Optimis Dia Kakinya Tetap Berpegang Kakinya Tetap Berpijak Pada Hal-hal Yang Memang Sekeadaan Diskiling Sikap Sikap Realistis Tetapi Karena Memang Dipikiran Yang Pertama Adalah Mengedepankan Tuhan Dan Percaya Kepada Kekuasaan Dan Kemurah Tuhan Maka Dia Lebih Optimis Dia Percaya Bahwa Komunitas Dan Melakukan Apa Yang Belum Pernah Dilakukan Orang Lain Sebelumnya Yang Tidak Mengikut Sertakan Kekuatan Tuhan Sehingga Dia Begitu Optimis Bisa Melakukan Dari Hari Ke Hari Dari Minggu Ke Minggu Dari Tahun Ke Tahun Hal-hal Yang Belum Pernah Atau Mungkin Jangan-jangan Tak Terbayangkan Jadi Kelompok Itu Ada Kelompok Yang Memiliki Pisi Besar Untuk Melakukan Yang Lebih Baik Dan Itu Bukan Sesuatu Yang Tidak Mungkin Karena Berkesadaran Atas Karita Iya Tetapi Begitu Yakin Akan Kekuatan Dan Kemurahan Tuhan Sehingga Dalam Bimbingan Tuhan Dalam Kekuasaan Dan Kemurahan Tuhan Lembaga Lembaga Tersebut Membawa Komunitas Dan Diri-diri Dari Setiap Pribadi Guru Mencapai Hal-hal Yang Luar Biasa Mencapai Yang Mungkin Tak Pernah Terbayangkan Mencapai Hal-hal Yang Orang-orang Mengatakan Sesuatu Yang Di Depan Sesuatu Yang Apa Namanya Luar Biasa Didapat Oleh Sebuah Lembaga Yang Juga Didapat Oleh Diri-diri Yang Tak Terbayangkan Tak Diimpikan Tetapi Tuhan Memberinya Karena Dia Adalah Pribadi Optimis Dalam Genggaman Kekuasaan Dan Kemurahan Tuhan Sehingga Bisa Mencapai Hal-hal Yang Lebih Hebat Yang Tak Terbayangkan Tetapi Terjadi Kepada Komunitas Dan Diri-diri Mereka Ciri Yang Ketiga Lembaga Tersebut Dan Lembaga Yang Mengedepankan Aksi Jadi Ini Akan Terasa Kalau Kita Bergabung Dengan Lembaga Tersebut Sebagai Lembaga Yang Lebih Banyak Action Daripada Lembaga Yang Banyak Bicara Lembaga Lembaga Ini Seperti Sebuah Bahtera Atau Kapal Besar Mungkin Yang Semua Orang Sibuk Beraksi Karena Semua Orang Terhimpun Dalam Pikiran Bagaimana Menghebatkan Orang Lain Dia Memiliki Pungkusan Niat Untuk Berpikir Untuk Orang Lain Dan Mereka Tergabung Bersama Sama Terkoordinasi Untuk Melakukan Aksi Nah Ini Hebatnya Tidak Banyak Terjadi Percekcokan Jadi Dalam Semangat Di Apa ya Kepemimpinan Yang luar Biasa Di sana Di lembaga Tersebut Peristiwa Dipimpin Dan Memimpin Itu Peristiwa Yang Biasa Karena Tolak Ukurnya Bukan Membicarakan Tentang Apa Namanya Tetapi Bagaimana Dilaksanakan Jadi Ayo Semua Bergerak Semua Dalam Pemikiran Pemikiran Tergabung Dalam Pemikiran Pemikiran Yang Bukan Pemikiran Tentang Apanya Tetapi Bagaimana Dilakukan Untuk Orang Banyak Bagaimana Ini Atas Nama Tuhan Semuanya Dilakukan Untuk Kepentingan Orang Orang Banyak Jadi Lebih Banyak Action Daripada Banyak Banyak Bicara Banyak Banyak Berdebat Banyak Banyak Menghabiskan Energi Untuk Hal-hal Yang Aksinya Tak Pernah Terlihat Jadi Ini adalah Lembaga Yang Betul-betul Siap Beraksi Itu Lembaga Yang Terkenasi Dengan Baik Siapapun Yang Memimpin Dalam Kolidor Aksi Itu Semuanya Menjadi Siap Dipimpin Demikian Itu Apa Kalau Kita Bergabung Dengan Lembaga Tersebut Lembaga Lembaga Terasa Seperti Itu Jadi Dia Bukan Banyak Ngomong Menghabiskan Waktu Dari Hari Kehari Hanya Untuk Berlebat Sesuatu Tetapi Dia Lebih Cepat Untuk Beraksi Semua Orang Bersedia Dipimpin Oleh Mungkin Yang Lebih Mudah Tetapi Memang Punya Visi Besar Untuk Melakukan Sesuatu Sehingga Dengan Cepat Mereka Beraksi Dengan Cepat Mereka Menunjukkan Kiprah Yang Terbaiknya Untuk Orang Lari Oke Kita Lanjut Kalau Tadi Kita Perhatikan Itu Yang Kita Rasakan Kita Lihat Adalah Yang Kita Bisa Kenali Terkait Dengan Lembaga Hebatnya Kalau Kita Bergabung Dengan Lembaga Tersebut Kita Juga Bisa Mengetahui Ciri Ciri Orang Hebat Dari Pribadi Pribadi Mereka Umpamanya Dari Para Gurunya Kalau Memang Ada Dan Tergabung Di Sana Kalau Kita Melakukan Penelitian Kan Ada Tiga Kasta Pekerja Itu Ada Yang Sebatas Mencari Pekerjaan Ada Yang Sebatas Memikirkan Karirnya Dan Ada Yang Menganggap Semuanya Adalah Panggilan Dari Tuhan Nah Tidak Bisa Disalahkan Karena Kasta Itu Memang Pencapaian Dari Jiwa-jiwa Para Pekerja Dalam Hal ini Ada Jiwa-jiwa Guru Di Kebanyakan Para Guru Atau Kita Semua Kita Sama-sama Mengasihati Diri Kita Bahwa Mengapa Melakukan Tugas Sebagai Guru Itu Karena Memang Ya Pekerjaan Ya Sebagai Pekerjaan Saja Karena Nanti Kalau Tidak Bekerja Kan Tidak Makan Kalau Tidak Makan Ya Tidak Hidup Harus Bekerja Jadi Memang Sebagai Job Saja Itu Yang Terjadi Di Kebanyakan Tempat Kita Berlindung Dari Kemungkinan Kemungkinan Seperti Itu Yang Kedua Kalau Meningkat Dari Itu Artinya Yang Lebih Baik Itu Orang-orang Yang Bekerja Karena Berpikir Karir Mengapa Bekerja Ya Siapa Tahu Kalau Kita Ragin Bekerja Nanti Kita Bisa Jadi Pemimpin Jadi Staff Jadi Wakil Kepala Sekolah Jadi Kepala Sekolah Yang Berkeinginan Untuk Karir Karir Lain Siapa Tahu Kalau Rajin Jadi Biaya Suara Atau Mungkin Salah Salah Nanti Jadi Kepala Dinas Sumpah Mungkin Ya Orang-orang Yang Berpikir Karir Pengembangan Diri Sehingga Dia Termotivasi Bekerja Untuk Itu Hebatnya Kalau Kita Tergabung Menjadi Guru Di Lembaga Yang Tadi Saya Sebutkan Atau Kita Sama-sama Mendapatkan Perjelasannya Adalah Pribadi Yang Sampai Pada Kehadirannya Kedatangannya Di Sekolah Berkumpul Bersama Teman-teman Itu Atas Panggilan Tuhan Jadi Niatnya Itu Sudah Kalau Dalam Islam Itu Sudah Visabil Semuanya Untuk Jalan-Jalan Allah Nah Ini Pribadi Pribadi Yang Sampai Pada Kasta Tertinggi Bisa Jadi Dengan Pertolongan Karena Tergabung Dalam Kelompok Itu Jadi Kalau Ada Yang Mengatakan Bahwa Saudara Menjadi Apa Di Kemudian Hari Tergantung Pada Bergaul Dengan Siapa Di Hari Itu Memang Betul Karena Sebagai Guru Kita Akan Sampai Kepada Hal Tersebut Yaitu Menjadi Guru Bukan Karena Butuh Pekerjaan Menjadi Guru Bukan Semata-mata Sedang Menyik Kalir Melakukan Hal Yang Di Hari Ini Tapi Atas Panggilan Dari Kekuasaan Dan Kemulahan Tuhan Dan Berharap Semuanya Untuk Tuhan Sehingga Terjadi Perbaikan Di tempat Kita Mengajar Dan Di Segeling Kita Semoga Sehingga Mendapat Keberkahan Dari Apa yang Sudah Kita Kerjakan Oke Sahabat Kita Lanjutkan Yang Terakhir Materi Yang Beliau Sampaikan Penutup Demikian Ihtiar Yang Dilakukan Oleh Pribadi Yang Ingin Terus Tumbuh Dan Berkontribusi Dia Memulai Secara Pribadi Untuk Menyempatkan Diri Merekonstruksi Semua Yang Telah Dia Dapatkan Dan Melakukan Refleksi Atas Semua Kejadian Yang Dia Alam Dia Berusaha Untuk Bergabung Dengan Lembaga Lembaga Yang Mengedepankan Tuhan Sehingga Dia Lebih Optimis Daripada Realistis Dan Lebih Banyak Untuk Melakukan Sesuatu Untuk Orang Lain Hebatnya Dia Mendapatkan Dampak Dari Apa Yang Dilakukannya Dia Akan Naik Kasta Dari Semata Mata Guru Yang Hanya Mengajar Demi Pekerjaan Dia Tidak Terbebani Oleh Karir Tetapi Dia Memang Bekerja Untuk Tuhannya Itu Dikatakan Sebagai Pribadi Pribadi Yang Sampai Pada Titik Yang Luar Biasa Dia Berjihad Untuk Pemikiran Pemikiran Yang Mengarah Kepada Kebaikan Yang Bukan Hanya Dirinya Yang Tadak Bisa Keluarganya Tetapi Yang Lebih Besar Untuk Masyarakat Masyarakat Yang Kita Cintai Masyarakat Indonesia Oke Sahabat Itulah Yang Beliau Sampaikan Menarik Sekali Apa Yang Beliau Sampaikan Mudah-mudahan Kita Semua Dapat Berusaha Berusaha Di samping Selalu Berdoa Untuk Bisa Menjadi Pribadi Guru Yang Tumbuh Dan Berkontribusi Terutama Untuk Bangsa Kita Negara Kita Dan Agama Kita Sehingga Kita Bisa Menjadi Seseorang Yang Benar-benar Menjadi Guru Yang Sungguhan Guru Yang Betulan Guru Sungguhan Amin Ya Rabbal Amin Nah Demikianlah Yang Sudah Disampaikan Oleh Okim Komarudin Tentang Pribadi Guru Yang Tumbuh Dan Berkontribusi Mudah-mudahan Kita Bisa Berusaha Yang Penting Ada Niat Dimulai Dari Sekarang Dari Kita Sendiri Dan Aksi Aksi Aksen Niat Doa Aksi Niat Doa Aksi Oke Terima kasih Buat sahabat-sahabat semuanya Untuk Konten berikut ini Cukup sampai disini Nanti akan kita lanjutkan Konten Berikutnya Yang akan saya Sampaikan Oke Terima kasih Mudah-mudahan ini bermanfaat Dan bisa memotivasi Kita semua Semoga kita Dipanjangkan umur Dimurahkan rejeki Disehatkan badan Dan dilancarkan Segala urusan kita Baik urusan di dunia Dan di akhirat Wabillahi taufiq Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih